Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan hybrid defense, membuat damagenya tambah besar serta sakit, pengulihan darah deras saat keluarin skill, dan pertahanan hero kalian tambah kuat. Talent yang aku pakai yaitu talent drill yang ningkatin damage tambah besar. Talent festival of blood yang nambahin efek spell fame, membuat hell-nya tambah banyak saat keluarkan skill. Talent brave smith yang nambahin efek hell saat keluarkan skill. Cara main hero Trisla yaitu gunakan buka skill 2 terlebih dahulu saat masih level 1. Dikarenakan dengan memakai skill 2 hero Trisla bisa mengeluarkan damage yang besar, sehingga lebih cepat saat bersihin minion dan memberikan damage ke hero musuh. Skill 2 hero Trisla memberikan damage sebanyak 3 kali dan damage terakhir lebih sakit lagi. Sehingga skill 2 ini bisa membuat efek spell fame yang dimiliki hero Trisla bisa menambahkan darah saat berkurang. Membuat bisa lebih kuat lagi saat perang. Saat hero Trisla level 2 baru kalian buka skill 1-nya. Skill 1-nya ini nambahin damage garis lurus dengan skill yang dikeluarkan. Kemudian saat musuh terkena skill 1-nya ini ada efek ledakan yang membuat damage skill 1-nya ini menjadi sakit. Saat hero Trisla sudah level 4, maka kalian bisa buka skill 3 atau ultimatnya yang membuat hero Trisla bisa menangkap dan mengenai banyak hero musuh dalam 1 kali ultimat. Pokoknya ultimatnya pas mengenai hero musuh lo ya hehehe. Di early game, kekuatan hero Trisla berada di skill 2-nya. Dikarenakan skill 2-nya ini bisa memberikan damage sebanyak 3 kali dan efek skill 2 yang terakhir bisa nambahin damage yang besar ke musuh. Membuat hero Trisla lebih kuat di land. Jadi, manfaatkan kesempatan ini untuk mendominasi di XP land dan memberikan pressure ke musuh supaya musuh tidak dapat gerobak minion yang mengakibatkan level hero musuh menjadi lambat bertambahnya dan levelnya ketinggalan jauh dengan hero kalian. Item pertama yang aku pakai yaitu Warrior Boots. Item ini nambahin stack physical defense yang stack-nya bisa melindungi hero kalian dari damage physical musuh. Jadinya damage-nya gak masuk semua ke hero kalian, membuat darahnya gak berkurang banyak. Item Warrior Boots ini mempunyai efek atribut physical defense dan movement speed. Efek physical defense yang bisa mengurangi damage physical yang terkena hero kalian. Nambahin juga jalannya hero kalian bertambah cepat lagi. Item Warrior Boots ini cocok kalian pakai saat melawan hero physical di satu lane kalian. Misalnya melawan Alpha, Yu Zhong, D-Roth, dan masih banyak lagi hero-hero physical attack yang lainnya. Sehingga kita bisa berhadapan dengan mereka di early. Oke guys, kita menuju ke item yang berikutnya yaitu Antic Chui Res. Item ini memiliki kemampuan untuk mengurangi physical attack yang dikeluarkan sama hero musuh. Membuat hero kalian bisa membuat damage physical hero musuh gak masuk semuanya. Item Antic Chui Res ini bisa nambahin efek atribut darah, physical defense, dan pemulihan darah yang membuat kapasitas darah hero kalian tambah banyak. Defense-nya semakin kuat dari hero physical, dan bertambahnya efek pemulihan darah ke hero kalian. Dengan 2170 emas, kalian bisa beli item Antic Chui Res ini. Membuat hero kalian bertambah kuat dari serangan musuh. Sehingga saat keluarkan ultimate, hero kalian darahnya gak berkurang banyak dan lebih kuat menerima damage musuh. Item berikutnya kalian bisa pakai Queen Wings. Item ini nambahin kemampuan serangan balik saat darah hero kalian rendah. Sehingga meningkatkan damage hero kalian di saat darahnya tinggal sedikit. Pasif item ini bagus banget buat tipe hero petarung. Item ini nambahin efek atribut adaptif attack, darah, pengurangan cooldown, dan spell vamp. Sehingga damage-nya tambah besar, kapasitas darah bertambah, durasi cooldown skill-skill dikurangi, dan pemulihan darahnya deras saat keluarin skill. Membuat damage sakit saat terkena musuh, kapasitas darahnya banyak, cooldown skill-skill hero kalian tambah cepat, dan efek spell vamp-nya yang dikeluarkan semakin besar. Item ini juga terdapat pasif unik yang bikin item ini bagus buat kalian pakai. Pasif unik yang pertama yaitu demonize. Pasif ini aktif saat darah hero kalian dibawa 40%, nambahin 30% pengurangan damage selama 3 detik. Sehingga damage hero musuh tidak masuk semuanya ke hero kalian, dan mengurangi cooldown skill selama 2 detik. Pasif unik yang kedua yaitu deviance merupakan pasif untuk setiap 1% darah yang menghilang. Damage hero kalian meningkat sebesar 0,25% hingga 15%. Sehingga setiap darah hero yang menghilang, akan diganti dengan meningkatnya damage hero kalian. Item berikutnya kalian bisa pakai Athena Seal. Item ini bisa untuk menahan burst magic damage hero musuh. Cocok dipakai saat melawan hero seperti parsa, odet, nana, vexana, vale, dan masih banyak lagi hero yang lainnya. Item ini nambahin efek atribut darah, magic defense, dan pemulihan darah yang bikin hero kalian banyak nambah darahnya. Kuat dari serangan magic damage musuh, dan efek pemulihan darah semakin besar yang membuat makin cepat darahnya mengisi. Efek Athena Shield saat itemnya aktif yaitu terdapat lingkaran yang berwarna biru keungguan yang mengelilingi hero kalian. Sehingga damage magic yang dikeluarkan sama hero musuh dan terkena ke hero kalian itu tidak masuk semuanya. Membuat darah hero kalian hanya berkurang sedikit. Kalian bisa membandingkan saat hero kalian tidak memiliki magic defense dan memiliki magic defense. Efeknya langsung terasa, hero kalian menjadi tebal dan kuat bukan? Item berikutnya yang cocok kalian pakai yaitu oracle. Item ini bisa memperkuat efek pemulihan darah hero kalian. Jadi efek heal saat luarin skill itu tambah terus lagi. Kemudian item ini nambahin efek atribut darah, physical defense, magic defense, sama pengurangan cooldown. Sehingga membuat hero kalian darahnya nambah banyak, defensenya kuat dan durasi cooldown skill-skill hero kalian itu dikurangi. Jadi cooldown skill-skill terutama ultimate hero kalian tambah cepat lagi. Panggadar itu item ini cocok banget kalian pakai sebagai rekomendasi item yang membuat hero kalian lebih kuat saat menerima damage hero musuh. Bisa damage physical maupun magical. Item berikutnya yang bisa kalian pakai yaitu blade armor. Item ini membuat pertahanan hero kalian menjadi kuat dan tebal dikarenakan item ini nambahin efek atribut physical defense yang jumlahnya banyak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang aku jelaskan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Buat yang mau bertanya ataupun memberikan pendapat, bisa langsung tulis di kolom komentar video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya supaya like-nya banyak. Bagikan video ini ke teman-temanmu. Dan juga tekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya supaya tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel ini. Sebelum video ini selesai, ada video-video menarik yang bisa kalian jumpai di layar akhir. Bisa langsung kalian tekan videonya. Barangkali videonya ada yang cocok buat kalian tonton lagi.